Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa Botak News. Berita objektif terukur dan akurat. Bersama saya, Mbak Kasti Botak, dalam acara Desaku. Kali ini Desa Ciaru Tenilir, Kecamatan Cibumbulang. Laksanakan musyawarah desa. Pemerintah Desa Ciaru Tenilir, Kecamatan Cibumbulang melaksanakan agenda rutin tahunan yaitu Musyawarah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2023. Bertempat di kantor desa setempat, musdes dihadiri oleh sekdes beserta perangkat, BPD dan anggotanya, ketua RTRW, pendamping desa, LPM, dan tokoh masyarakat. Sekretaris Desa Ciaru Tenilir Muhammad Yogi Marda, dalam keterangan rapat musyawarah desa rencana kerja pembangun desa sebagai berikut. Kita lakukan atau kita laksanakan di tahun 2020, tentunya kita menyarawakan di tahun 2022. Mengalami pagu anggaran tentang pagu definitif tentunya tahun 2022 dengan regulasi yang mengatur. Jadi, kita menyarawakan, kita juga sudah menggali aspirasi dari tingkat lusun, sudah melakukan mus, mus ya, di tingkat lusun oleh para kautan kasih, sudah dihadiri, menggali aspirasi apa saja yang akan masyarakat ajukan untuk perencanaan tahun anggaran 2023. Tentunya kami tampung semua apa yang menjadi ajuan masyarakat untuk perencanaan kerja tahun 2023, namun sekali lagi saya sampaikan juga kepada para RTRW, yang akan bakal 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 yang lain terhadir, bahwa ajuan tersebut tetap kami tampung, namun karena terkait regulasi yang mengatur tahun 2022, kita tidak bisa memasukkan semuanya, kita menunggu pagu indikatif tahun 2023 untuk mengalami perubahan. Saya sebagai BPD ya, emang satu, emang kita sebagai bahan pengawas dan untuk mengawasi hal itu, saya rasa kalau emang masyarakat setuju dengan adanya kita di satu titik, ketahanan pangan itu untuk memelihara tenak sapi ataupun kami, ya itu kan keputusan, keputusan yang diambil bersama oleh masyarakat. Kami sebagai BPD, kan tadi tukis kami menampung aspirasi dan menyalurkan, apalagi ini sudah tersalurkan. Ya secara otomatis kami tinggal nantinya ikut serta mendampingi, memantau dan lain sebagainya. Bagaimana caranya acara ini atau kegiatan ini berjalan sesuai dengan ajuan yang diajukan oleh pemerintah. Demikian laporan reporter Botak News dari Desa Ciaru Tenilir, Kecamatan Cibunggulan. Dari studio saya Mbah Kasdi Botak mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.